Keutamaan berprasangka baik kepada Allah, kisah budak dan puteranya. Pada zaman dinasti kehalifahan, di mana masih terjadi pasang surut penghapusan perbudakan, namun karena masih adanya peperangan, perbudakan sebagai buah dari kekalahan lawan, agaknya masih terjadi. Pada zaman itu, hiduplah seorang budak yang memiliki keinginan untuk merdeka, ia bermaksud membeli dirinya sendiri dari tuannya. Oleh karena itulah, ia bekerja sangat giat untuk mewujudkannya. Giat bekerjanya ini terlihat dari ia tidak mengambil libur, di mana pada saat itu hari Jumat adalah hari libur untuk para budak. Ia gunakan hari liburnya untuk bekerja, guna ditabung dalam rangka menebus kemerdekaannya. Kalau uangnya cukup, ia bergegas menemui tuannya, mengutarakan niat membeli dirinya sendiri untuk merdeka. Tuannya yang tahu bata para jinnya budaknya itu, ia menyambut baik niat budaknya itu dengan menebus hanya, setengahnya saja dari harga yang sebenarnya. Dimulailah babak baru dalam hidupnya, ia berkeinginan untuk membangun rumah tangga. Dalam satu tahun pernikahannya, ia dikaruniai seorang putra. Saat putranya berumur dua tahun, istrinya meninggal. Ia bersedih seperlunya, lalu berhusnudzon kepada Allah. Ia berkata, aku tak tahu ini berkah atau musibah, aku hanya berperasangka baik kepada Allah. Ia mendidik anaknya hingga tumbuh besar. Ia ajari anaknya berenang, bela diri, dan berkuda. Hingga pada saatnya, ia menyampaikan kepada putranya bahwa ia dulu adalah budak. Dan satu-satunya hal terindah bagi seorang budak adalah kemerdekaannya. Ia berkata pada putranya, lalu apa yang paling didambakan oleh orang merdeka? Putranya tak bisa menjawab. Lalu ia berkata, kalau bagiku, orang yang paling merdeka adalah orang yang bisa memilih bagaimana dan dalam kondisi apa ia akan mati, Husnul Khotimah atau Suwil Khotimah. Dan aku ingin mati syahid di jalan Allah, Husnul Khotimah. Ayah dan putranya ini akhirnya menggiatkan bekerja guna membeli kuda terbaik untuk mewujudkan cita-citanya. Setelah kuda terbaik terbeli, mereka merawatnya dengan sangat baik, bahkan sebagian besar pendapatan mereka gunakan untuk mengurus kuda dengan baik. Tahu bahwa ayah dan putranya ini membeli kuda, banyak tetangganya yang nyinyir. Kalian kan orang miskin, malah bergaya beli kuda, buat makan kalian aja pas-pasan. Nyinyiran itu hanya mereka tanggapi dengan berucap, kami tak tahu apakah ini berkah atau musibah. Kami hanya berperasangka baik kepada Allah. Keesokan paginya, ternyata kudanya kabur. Nyinyiran tetangganya bertubi-tubi datang. Nah kan rasain. Orang miskin sok memelihara kuda, kuda liar lagi, kaburkan, ucap tetangga mereka. Ayah dan putranya ini sabar dan hanya berkata, kami tak tahu, ini berkah atau musibah. Kami hanya berperasangka baik kepada Allah. Keesokan paginya, tidak dinyana, ternyata kuda mereka yang kabur telah kembali, dan bahkan kudanya mengajak kuda-kuda lain datang ke kandangnya. Melihat itu semua, tetangga mereka juga tak ketinggalan untuk nyinyir. Kuda satu aja kalian akan kesusahan makan, apalagi kuda sebanyak ini. Nyinyiran itu hanya mereka tanggapi, kami tak tahu, ini berkah atau musibah, kami hanya berperasangka baik kepada Allah. Suatu hari, ketika sang anak sedang menunggang kuda dan menjinakan kuda mereka yang sebagian besar adalah kuda liar, sang anak terjatuh hingga patah tulang kakinya. Mengetahui hal tersebut, para tetangganya menengok, dan banyak yang bilang, aduh malang sekali kau nak, daripada punya beberapa kuda, tapi kaki anak patah, mending tak punya kuda, tapi kaki anak sehat walafiat. Ayah anak ini kompak menjawab, kami tak tahu, ini berkah atau musibah, kami hanya berperasangka baik kepada Allah. Keesokan harinya, datanglah hulu balang raja ke kampung mereka. Dia mengumumkan pengerahan pasukan untuk menghadapi tentara musuh yang telah menyerang perbatasan. Semua pemuda yang sehat jasmani dan rohani wajib bergabung untuk mempertahankan negeri. Sayang, perang ini sulit dikatakan sebagai jihad di jalan Allah karena musuh yang hendak dihadapi adalah sesama muslim. Mereka hanya berbeda kesultanan. Petugas datang mendata, dan alhasil si anak budak merdeka itu tidak diizinkan untuk berperang karena sakit dan tidak memenuhi syarat. Dan pada hari itu, para tetangganya yang ditinggalkan putera-puteranya mendatangi rumah si pemilik kuda. Ah, nasib, kata mereka. Kami kehilangan anak-anak lelaki kami tumpuan harapan keluarga. Kami lepas mereka tanpa tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Sementara putramu tetap bisa di rumah karena kakinya patah. Kalian beruntung. Tuan rumah pun bersedih melihat mendung di muka wajah tetangganya. Kali ini, anak dan bapaknya itu tersenyum kembali. Tapi ucapannya tetap sama. Kami tak tahu, ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Sebulan kemudian, kota itu dipenuhi ratapan para ibu dan isak tangis para istri. Sementara para lelaki hanya termangu dan tergugu. Kabarnya telah jelas, semua pemuda yang diberangkatkan perang telah tewas di medan tempur. Tapi agaknya para warga telah belajar banyak dari ayah beranak pemilik kuda itu. Seluruh penduduk desa ini mengumumkan kalimat indah itu, kami tidak tahu ini rahmat atau musibah. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Singkat cerita, tak berapa lama kemudian, panggilan jihad sebenarnya bergema. Pasukan Mongol dipimpin Hulaguhan menyerbu wilayah Islam dan membumi hanguskannya hingga rata dengan tanah. Orang-orang tak berperi kemanusiaan itu mengalir bagai air bah meluluhlantakan peradaban. Ayah dan anak itu pun bergegas menyongsong janjinya dengan berkata, kami tak tahu apakah ini rahmat ataukah musibah. Kami hanya berprasangka baik pada Allah. Dari perang tersebut, sang ayah telah mati syahid. Sang anak tertangkap pasukan Mongol dan dijual sebagai budak, yang akhirnya ia dibeli oleh Al-Kamil, seorang Sultan Ayubiyah di Cairo. Ketika pemerintahan Mamluk menggantikan dinasti Ayubiyah di Mesir, karirnya menanjak cepat dari komandan kecil menjadi panglima pasukan, lalu menjadi amir di wilayahnya. Terakhir, setelah wafatnya Az-Zahir Ruhnuddin Baibars, dia diangkat menjadi Sultan. Namanya adalah Al-Mansur Saifuddin Kalaun. Masya Allah tabarokaloh kisah teladan pembangun jiwa.